Saudara, tepat 28 Juni 2022, Kompas merayakan hari jadinya yang ke-57 tahun. Sebagai wujud cinta dan kasih, keluarga Kompas melakukan ziarah ke makam salah satu pendiri Kompas Gramedia, P.K. Oyong. P.K. Oyong yang wafat pada 31 Mei tahun 1980, dimakamkan di samping benda kesayangannya yaitu buku. Merunut ke belakang, P.K. Oyong memiliki latar belakang seorang wartawan yang kemudian bersama Yaakob Utama mendirikan penerbitan buku yang kemudian menjadi cikal bakal majalah inti sari untuk terbit. Ziarah ke makam P.K. Oyong dihadiri sejumlah petinggi Kompas Gramedia. Bagi tadi, ziarah ini juga dilakukan ke makam pendiri Kompas yang lain, Yaakob Utama. Ziarah ke makam pendiri Kompas P.K. Oyong menjadi salah satu rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-57 harian Kompas yang jatuh hari ini. Dan kami sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Leo Taufik, yang berada di TPU atau Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir di Jakarta. Leo, selamat pagi. Bisa diceritakan bagaimana ziarah di makam pendiri Kompas P.K. Oyong ini dijadikan rangkaian peringatan hari ulang tahun Kompas yang ke-57. Apa saja menjadi rangkaian acara ketika ziarah dilakukan? Leo, silakan. Bayu dan saudara, setelah sebelumnya ziarah dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk berziarah ke makam salah satu pendiri Kompas Gramedia yaitu Yaakob Utama. Para peziarah kini bergeser ke TPU Tanah Kusir untuk berziarah ke makam salah satu pendiri Kompas Gramedia lainnya yaitu P.K. Oyong. Tadi untuk rangkaian acara sendiri, tadi sudah ada sambutan dari wakil pimpinan harian Kompas yaitu Budiman Tanu Rezo. Kita lihat di belakang, saat ini tengah berlangsung sesi mengheningkan cipta yang ditujukan bagi mendiang pendiri Kompas Gramedia P.K. Oyong. Setelah mengheningkan cipta, nantinya acara selanjutnya yaitu berupa doa dan diakhiri dengan tabur bunga. P.K. Oyong dikenal memiliki sifat sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan pandai mengelola keuangan. Selain itu, P.K. Oyong juga pekerja keras serta mengutamakan persatuan bangsa. Ya, saudara, ziarah kali ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-57 Kompas. Selain acara ziarah, nantinya ada beberapa rangkaian seperti salah satunya syukuran yang akan dilakukan di kantor Kompas pada siang ini, Bayu. Baik, Leo, siapa saja yang juga tampak hadir ketika ziarah dilakukan di makam P.K. Oyong di Tanah Kusir, paling tidak yang mungkin Anda kenal. Apakah ada dari luar keluarga besar Kompas Gramedia yang juga hadir, Leo? Ya, Bayu dan saudara, untuk tokoh-tokoh atau petinggi Kompas yang hadir, yang tadi saya lihat yaitu ada Irwan Utama yang merupakan komisaris utama PT KMN, begitu pun Lili Utama yang merupakan CEO Kompas Gramedia sekaligus pimpinan umum harian Kompas, begitu pun dengan Budi Manta Nurezo, wakil pemimpin umum Kompas, ada juga Rikard Bangun, redaktur senior Kompas, dan beberapa petinggi Kompas lainnya. Selain itu juga untuk ziarah di makam P.K. Oyong ini juga dihadir oleh dua keluarga besar pendiri Kompas Gramedia, yaitu keluarga Yaakob Utama dan juga keluarga P.K. Oyong, Bayu. Baik, Leo Taufik, terima kasih laporan Anda dari ziarah ke makam pendiri harian Kompas P.K. Oyong di TPU Tanah Kusir di Jakarta dalam rangka peringatan 57 tahun harian Kompas hari ini.